Halo game ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membacakan general reading tentang Inilah karmamu dalam 6 bulan sisa tahun 2024 ini Hati-hati tentang kesehatan, hubungan, karya dan keuangan Saya merasakan energi dalam 6 bulan ini ada yang perlu dihati-hatikan Memang dalam hidup kita perlu berhati-hatikan dalam hal apapun Oke, kita shuffle dulu kartunya ya Kalau ingin personal reading silahkan kontik saya ya Di nomor WhatsApp yang sudah tertera-tera di layar bagian atas atau bagian bawah Jadi ini ya, tanya-tanya dulu tentang price listnya Tentang harganya ya Kalau sudah siap baru boleh melakukan personal reading Kalau belum siap budgetnya gak usah dipaksa ya Tunggu dulu sampai siap Karena yang namanya ramalan pribadi atau konsultasi pribadi Personal reading itu berbiaya Oke Kita cek 6 bulannya Juli Agustus September Oktober November Desember Wah Bottom of readingnya ada The Devil Wah, ada apa ini? Kenapa? Kenapa demikian? Kita minta bantuan dari kartu Romance Angels Terus Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ini saya pelankan suara Karena bayi saya lagi tidur ya Kita minta lagi dari kartu tarut kedua Kalau bayi saya sudah bangun ya Terpaksa saya harus Bubuhin dia ya Saya tepar Tepar lagi Semoga dia gak bangun Oke Juli Maka balik Juli Juli Agustus September Oktober Eh Ini bukan Juni ya Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember Aduh Salah nyebut Oke Kita minta Bantuan dari Kartu ini Satu aja ya Kita ambil Sebagai patukan Pasangan hidup Soulmate Koneksi jiwa Kemitraan Perjanjian kontrak Berjodoh Kita minta nasihat semesta Besan semesta Yang berhubungan dengan Hal-hal yang akan kau hadapi di perbulan Ya Selama enam bulan Perbulannya Ada Masing-masing pesan Yang menyangkut dengan Hal yang kamu akan alami nanti Ada karma buruk Ada karma baik Yang harus diantisipasikan ya Untuk yang buruk Dijadikan antisipasi Kita minta bantuan dari kartu karma Ini tentang Your high Ideals The rules of Get it out to the world And Truth Insight to Understand The wisdom of Resulting from the Understanding of Andal kisah giterius Jadi disini Wawasan yang anda akan Semakin luas Anda akan Semakin bijaksana Dan anda akan Semakin Membumi Seperti itu ya Dalam enam bulan Kedepan ini Dan beberapa Kalian akan Mendapatkan Pasangan hidup Soulmate Koneksi jiwanya Twin flame Kemitraan Kerjasama yang baik Hubungan kerjasama yang sukses Ada Perjanjian kontrak Ya Pokoknya kamu berjodoh dengan Perjanjian kontrak yang Ya Koneksi-koneksi Untuk Kemitraan yang baik Gitu ya Kemudian Kita bantuan dari Dari sini Kartu-kartu mungkin ini Biasanya membawa Petunjuk Positif Di black card Ada Rejeki nomplok Wah Keren 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 Di sini ada Persaingan Perselisihan Apa nih Tunjangan Tantangan Sorry Tantangan Ada sedikit tantangan Wow Amazing Lalu di sini Berbahagialah Di kakimu sendiri Wah Independent Ya Arogan Dan ego Aduh Parah Parah Oke Di julie Nah Beberapa Kalian ini Kayak Sudah dapat Ya Kekuatan Sudah punya power Sudah berani Sudah percaya diri Sudah optimis Dengan Dengan kualitas diri Kalian sadarakan kualitas Kalian Kalian sudah terarah Kalian sudah Yakin banget Percaya diri banget Ya Bahwa apa yang Menjadi tujuan Anda Menjadi tujuan Anda itu Akan kalian capai Karena kalian sudah siap Dengan segala Mental Ya Dengan secara mental Sudah siap Spiritual Sudah siap Kesehatan juga siap Ya Jadi sini Tentang kesehatan Saya lihat kamu kuat banget Ya Secara spiritual Juga kuat Ya Kesehatan mental Kesehatan jiwa raga Ya Jiwa raga 45 Matu sudah Melekat di diri Kamu sudah ada Powernya ya Kalau dalam Hal hubungan Hubungan Anda Saya lihat di sini Makin harmonis Dalam rumah tangga Saya lihat kekeluargaan Kalian lagi Lebih mengantisipasi Masalah Ya Menjaga supaya Tidak ada masalah-masalah lagi Saling jujur Tidak saling menjustice Dan Tidak saling Lempar salah Pokoknya sadar dirilah Introveksi Ya Dan lebih spiritual Gitu Jadi Ada kebahagiaan Yang akan kalian raih dalam Rumah tangga Kalau dalam Kalian masih Jauh Belum mencari pasangan Kalian di sini Banyak godahan Ya Tapi kalian sudah belajar Pengalaman Tidak mau Hal-hal toksik itu Terulang kembali Jadi Di sini kalian lebih menolak ya Orang-orang negatif yang datang Atau orang toksik yang datang Itu kalian sudah bisa Membentengi diri Supaya tidak lagi Terlena dalam Buayan Para buaya Buaya betina Atau buaya buntung Ya Jadi kalian tahulah Siapa diri kalian Makanya Kalian akan ketemu dengan siapa Dan saya lihat di sini Kalian akan bertemu dengan orang Yang punya vibrasi Yang punya power juga Mintannya kuat Bekerja keras Independen Ya Berbudi Spiritualnya bagus ya Berprinsip Gitu Saling memuatkan Ini koneksi jiwa Jadi Ya Tungguan film kalian Soulmate kalian Gitu Jadi Kalian sudah tidak tergoda lagi Yang namanya Dengan Buayan-buayan Gompal ya Bualan-bualan gompal ya Oke Untuk kalian yang sudah pacaran Tapi Masih belum jelas Hubungannya Di sini Ada beberapa dari kalian Ada terkoneksi dengan Cinta segitiga Ya mungkin kalian Menjalin hubungan Dengan orang yang sudah Berkomitmen Atau Sudah berkeluarga Atau Entah Ada hubungannya Dengan keluarga lah Gitu Ya Tapi Berapa dari kalian Masih ada nih Pengaruh-pengaruh magic Godahan-godahan Tapi sini kamu sudah Membentengi diri ya Sudah ada benteng Di diri kamu Jadi kamu sudah bisa Menangkis itu Melindungi diri Ya Membuat Batasan-batasan Yang tidak mudah lagi Dimasuki oleh Orang yang Toxic ini Atau orang Negatif Atau orang yang Berusaha Mengindulikan kamu Melalui magic Menguasai kamu Melalui magic Karena di sini Kamu sudah kokoh Ya Secara spiritual Secara Lahir batin ya Juara G45 Ya Sudah bisa Melindungi diri Kamu lebih Koneksi dengan Spiritualitas Mental juga sudah Kuat Sudah punya Benteng Sudah bisa Mendeteksi energi-energi Negatif yang datang Sudah bisa Menangkis Sudah Dibersihkan Kalau karir Saya lihat Berapa kalian ini Akan Semakin yakin Dengan pencapaian Makin rajin Makin giat Makin berani Menghadapi tantangan Tidak takut lagi Dengan halangan Dan rintangan Harus dihadapi Dengan gagah berani Percaya diri Gitu ya Jadi Saya lihat karir kalian Akan baik-baik aja Makin meningkat malah Makin mendapatkan Posisi yang bagus Terus Kalian akan belajar Hal baru Yang menguatkan Apa ya Mendalami ilmu-ilmu Pengetahuan baru Memperlu Suhafasa Mengasasai skill Dan Ya Berani eksplorer Ya Berani mengambil resiko Juga Gitu Jadi Gak masalah Dalam hal karir itu Akan semakin Kalian dapetin Kemistrinya Kalian dapetin Jati dirimu Gitu ya Dan Kalau dalam hal Keuangan Keuangan itu Selihat Mengikuti energi kamu Jadi kamu harus Bisa menjaga Energi positif Dalam diri Selihat Kamu lebih fokus Ke karir Dan karya-karya Lebih giat Lebih rajin Maka reziki pun Tidak ragu-ragu Datang ke kamu Seperti itu ya Ini ada pesan semesta Jagalah adabmu Pada diri sendiri Lalu pada orang tua Serta pada setiap usia Dan semua kalangan Karena Dari situlah Derajatmu Diangkat Jadi Terutama Kalau pingin reziki baik Adab kita harus diperbaiki Adab kita terhadap siapapun Walaupun orang itu Lebih rendah dari kita Lebih mudah dari kita Ya Levelnya beda dengan kita Tetap kita harus menjaga adab Karena adab kita itulah Yang menaikkan Vibrasi kita Reziki kita Derajat kita Gitu Ya Sadarakan Tuhan Berarti Selalu intropeksi Ya Jangan hanya melempar salah Ya Gali ke dalam diri kita Antara ego Arogansi Ya Ini ada ego Jadi dilawan itu ego kalian Masalah itu Memang munculnya dari luar Tapi kalau kita mencari Jalan ke luar Terus ya Lebih baik kita Cari jalan ke dalam juga Jalan ke dalam Menggali yang di dalam Perbaiki Ya Baru kita menemukan Jalan ke luar yang Paling Benar Yang paling adil Paling bijaksana Jadi kamu tidak hanya Mempelajari Tentang Hal-hal di luar Orang-orang luar Sikap orang-orang Tapi kamu pelajari Kedalam dirimu juga Egomu Tentang egomu Jadi tidak mentang-mentang Kan Kamu lebih berhati-hati Nantinya di bulan Juli ini Berhati-hati Tidak hanya terhadap Orang lain Tetapi berhati-hati Dengan dirimu sendiri Dirimu Dan Yaitu Egomu Lebih tahu diri Lebih sadar diri Lebih intropleksi diri Lebih membenahi diri Lebih membumi Berarti ya Lebih merangkul Lebih bisa memposisikan diri Lebih menghargai Diri Menghargai orang lain Lebih bijaksana Lebih adil Kemudian Dimasuk di bulan Agustus Saya lihat Tower Moment Playfulness Stand of Pentacles Oke Kalau kita lihat Energi kalian di bulan Agustus ini Ada sedikit masalah Tetapi masalah tersebut Terjadi Untuk Membuat kalian Bangkit Atau masuk ke fase baru Transformasi Kebangkitan Kejatuhan untuk kebangkitan Ya Gitu Artinya kita harus mendapatkan Ujiannya dulu Dicuci dulu Dengan ujian Supaya kita paham Apa yang harus kita rubah Gimana harus kita naik Nah Gimana caranya harus kita bangkit Dengan cara apa Ya Cara-cara yang positif Baru tuh Kita dirubah Masuk ke fase baru Disini dalam percintaan Saya lihat Beli fullness Berarti Menyenangkan Makin harmonis Makin Hot ya Makin Apa ya Harmonis Misra gitu ya Begitu Kemudian Kalau secara Keuangan Karir Saya lihat Ada penjapaian Dan ini Menjamin Kehidupan kamu Sampai ke masa tua Misalnya Amin ya Jadi seperti itu Jadi Kalau dalam hal kesehatan Saya lihat Ada sedikit Masalah Kesehatan Tapi itu pencucian Untuk kalian bangkit Dan seger lagi Dan Ya pulih Suha sehat total Semangat Bangkit lagi Gitu kan Masuki Energi baru Gitu Jadi kalian Harus Mengalami Drop dulu Gitu Ada rasa sedikit Sakit Tapi Ketika itu pulih Ketika itu pulih Langsung Kamu masuk ke Diri Apa ya Energi baru Yang dimana Kamu tidak mudah sakit lagi Tidak mudah Didaunkan lagi Dijatuhkan lagi Terburuk lagi Udah gak Gitu Jadi Tidak mudah sakit lagi Nantinya Karena kamu makin Menjaga kesehatan Kamu juga Belajar dari Kesakitan yang sudah terjadi Rasa sakit Atau Penyakit yang terjadi Kamu lebih menjaga Ya Menjaga supaya Mungkin dari Pula makan Mungkin dari Sering olahraga Atau melakukan hal-hal yang positif Bagi tubuh Gitu Bagi mental Bagi jiwa Gitu ya Hati perasaan Gitu Lebih mendetail lagi Karena Ada satu Momen Dimana kamu Ngerasa down Daun banget Tapi itulah adalah Untuk menyadarkan kamu Untuk lebih peduli pada Kesehatanmu Itu kalau masalah kesehatan Kalau hubungan Saya lihat Mungkin ada sedikit masalah Tapi masalah ini Makin Ya Makin bermasalah Makin asik Mungkin ada Kurang percaya diri Kurang Kurang Yakin Akan cinta dia padamu Tapi padahal Ternyata nih Wai Makin Unyuh-unyuh lah Makin mengemaskan Makin Mesra ya Makin harmonis Itu ya Hubungan kamu sama Dalam karir pun Demikian Ada sedikit kesalahpahaman Tapi itu Akhirnya Dipulihkan Ya pulih sendiri Dan Terjalinlah hubungan yang lebih Baik Karena dengan masalah itu Kalian saling memahami Saling mengkoreksi Memperbaiki Dan Ya terjalinlah hubungan yang lebih Solid Lebih kuat Dengan rekanan kerja Atau Siapapun Ya Teman atau Saudara Gitu Kemudian Untuk Karir kalian Selihat Ini Naik ya Naik Mungkin Kalian merasa Di masa down Ya Kurang yakin Dengan Akan Buka Kedepan Kedepan Tidak Seperti ini Ataukah Mungkin Akan lebih buruk dari ini Atau gimana Gitu Tapi Ada energi-energi yang Saya rasa kalian agak pesimis Ya Karena memang Keadanya lagi begitu Lagi down Tapi ternyata Itu hanyalah Apa ya Untuk mendongkrak kamu Masalah tersebut Menguatkan kamu Untuk Maju lebih tinggi lagi Gitu Jadi saya lihat Karir kalian ini Akan baik-baik aja Kalian disupport oleh Semesta Oleh kerja sama kalian Dimudahkan Dilancarkan Ada energi yang Merasa puas Merasa bahagia banget Dengan pencapaian kalian kali ini Kebangkitan kalian kali ini Atau fase baru kalian Dan disini Ya Pokoknya Karir kalian sangat Menentukan ya Jadi kalau karir kalian aja Sudah kalian merasa Ringan Ya Kendala-kendala pun Sudah kalian hadapi Dengan bijaksana Dengan kecerdasan Teknik-teknik kecerdasan Pola pikir ya Memandang dari segala Dari berbagai sudut pandang Masalah tersebut ya Bisa kalian handle Dengan bijaksana Maka Disini Saya lihat Karir kalian ini Akan makin Pasti Makin Mendapatkan tempat Posisi Kelancaran Kemajuan Kemudahan Dan akhirnya Keuangan kalian juga pun Berlimpah Ini ada kelimpahan ya Di black card Ada Rezeki nom Block Asik Kemudian Kalian lebih Apa ya Pede gitu ya Dengan Bahwa kalian ternyata bisa Melawati proses itu Dan Akhirnya bisa mencapai Hasil itu Ini memang ada sedikit Persaingan Mungkin ini Kejatuhan Tower moment Berarti ada Persaingan Perselisihan Tantangan Tapi Tidak terlalu lama Justru itu Yang bikin kalian Makin Laju Maju Laju Maju Sukses Jadi keuangan ini Saya lihat Yang kamu dapatin ini Bisa Memenuhi Kebutuhan kamu Dan keluarga Bahkan Bisa bermanfaat Untuk jangka panjang Sampai ke anak cucu Amin Ya Seperti itu Kalau dalam cinta Saya lihat Kalau masih jomblo ya Mungkin kalian sedang Ngerasa Wah Udah Putus asa Ternyata kalian tuh Dipertemukan Dengan seseorang Yang Sifibrasi Emang Lejodo Ya Jadi Nyambung banget Cocok banget Sama Ya Sangat Punya Kemistri yang kuat Sama-sama Saling tertarik Sama-sama Saling cinta Seger nih ya Seger banget Energinya Setangkap disini Berapa Kalian akan Mendapatkan Restu juga Ya Dari orang tua Dan akhirnya Mungkin pencapaian Karir kalian juga ya Membuat kalian Akhirnya dipercaya Untuk Bertanggung jawab Atau Memiliki Dan Apa ya Mampu bertanggung jawab Gitu Ya Jadi Akan ada Restu disini Kalau kalian Sudah berpacaran Saya lihat Ya Kamu terlihat Semakin Unyu-unyu ya Makin Gemesin Membuat dia Greget Ya Gregetan Ada sedikit Masalah yang terjadi Tapi Itu cuma Bunga-bunga doang Bumbu-bumbu doang Ya Itulah bumbu Kehidupan Ya Dalam Persintaan Ya Saya lihat Apa ya Ada miscommunication Atau Keselapanan kecil Tapi itu Habis itu Kalian bisa Saling memaafkan Dan hubungan kalian itu Makin Kebawa Dengan sendirinya Ke Keseriusan Ya Keseriusan Sama-sama berjuang Ya Sama-sama Berkontribusi Ya Sama-sama Maksudnya Berkorban Ya Berjuang Sama-sama berkorban Sama-sama Saling mengisi Sama-sama Saling membahagiakan Dan saya lihat Hubungan kalian akan makin Sampai ke Pernikahan Kalau kalian sudah menikah Saya lihat Itu ya Ini detailnya itu kayak Memang sih ada masalah Tapi Itu biasa ya Nantinya hubungan kalian itu Makin Hot aja Menyenangkan Membahagiakan Ya Full ini Full ini ya Ya Meningkatlah Menyatu energi kalian Energi rezeki juga mendukung Keharmonisan kalian Dengan rezeki lancar Pikiran tenang Hubungan makin Harmonis Gitu Romantis ya Romantis Gitu ya Ini ada pesan dari semesta Jangan terlalu menyalahkan Keadaan atau orang lain Berkacalah Siapa tahu Kamulah yang terlalu egois Dan tak sadar diri Intropeksi Di suruh intropeksi ini Ada arogansi Ada ego Berarti Jangan terlalu Menyalahkan Jangan lempar salah ya Tadi saya sudah bilang dari awal ya Jangan terlalu menyalahkan Keadaan Atau orang lain Ya Tapi kita lebih baik Menggali ke dalam diri kita Berkacalah Siapa tahu Kitalah yang Terlalu egois Terlalu ngotot Nuntut Dan Kurang sadar dengan Kekurangan kita sendiri Atau kesalahan kita sendiri Atau Sebenarnya kita yang harus Memperbaiki Dulu Kita memperbaiki dulu Baru kita dapetin Kemisterinya sama Si dia Gitu Bisa nyambung Bisa nyatu Bisa connect Gitu Oke Kemudian Kita masuk Agustus September 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 ini Wah Makin meningkat ya Jiwa spiritual kalian Lebih meningkat lagi Berserah dirinya Meningkat lagi Iman dan takwanya Ya Kalian distadbirkan Untuk Bersatu ya Berapa dari kalian Kalau dalam Mencari jodoh Kalian sudah Saatnya kalian mendapatkan Jodoh kalian itu Orangnya Tulus banget Ya Kayak Seumuran Ya Dan Mungkin kamu lebih muda Atau Kalau saya lihat Kamu lebih muda Gitu ya Nih Kamu lebih muda Dan dia itu Sangat Bukan ngotot sih Tapi Tulus banget Cinta banget Rasa keinginan Untuk melindungi Merangkul Membahagiakan Itu Sangat kuat Gitu ya Jadi ini Kalian sudah Tertraktir Untuk bertemu Dengan orang yang Menjadi twin film Kalian Ya Gitu Jadi bukan hanya Hubungan Kamu bertemu Dengan orang ini Itu Cuman sekedar pacaran Tapi dia itu Nyatu dengan kamu Itu sebagai Saudara Teman Bisa Ya Kalian bisa berteman Kalian bisa bersaudara Kayak dia Memperlakukan kamu Seperti Perhatiannya Saudara Rasa kasih Saudara kalian Seperti Kepedulian Atau Ya bisa Bersahabat lah Selalu bisa bersahabat Bisa nyambung Gitu kan Bisa diajak Diskusi Bisa diajak Apa ya Tukar pikiran Atau Curhat Bisa Gitu Dan untuk kalian Sudah berpacaran Saya lihat Berapa kalian Ingin menghalalkan Hubungan Hanya ada sedikit Kendala Ya Ada sedikit kendala Yang membuat kalian Agak bingung ya Dengan hubungan ini Mau gimana Tetapi Pada dasarnya Ini sudah Memang kalian harus Berproses dulu Tapi pada akhirnya Kalian akan menyatu juga Gitu ya Kalau dalam rumah tangga Saya lihat Makin Keren Makin nyatu Makin Sifibrasi Makin Saling mencintai Yang kemarin Kamu yang ngejar Dia sekarang Yang ngejar Kemarin Kamu yang berusaha Untuk Merayu Dia sekarang Yang merayu Kamu Itu kebalik Ya Gitu Berapa dari kalian Ini akan terbebas Dari pikiran-pikiran Negatif Pulih dari segala Mungkin kamu akan Mengalami rasa sakit Kepala Di bagian lutut Ya Paha Tulang belakang Ya Tapi Ini sakit ini Untuk Memulihkan kamu Dari Apa yang menjadi Beban Yang Membelunggu kamu Selama ini Distagnankan Tidak membahagiakanmu Buat dia Tidak konik sama kamu Itu Akan terlepas Terlepas dari itu Tapi kamu akan mengalami Sakit kepala Atau sakit di bagian Punggung dan Lutut Atau bagian kaki Gitu ya Itu karena Melepas energi Negatif Ya Seperti itu Kalau Karir Saya lihat Oke sehatan Sangat sehat ya Cuman Kamu harus Yang Kamu di Merasa sakit ini Ketika kamu Akan Pindah fase aja Gitu Berpindah dari Energi Negatif Masa lalu Ya Ke energi positif Kehidupan baru Gitu Energi baru lah Ya Makanya harus Pas dia keluar Itu kamu akan mengalami Sedikit Sakit kepala Gitu ya Dalam keuangan itu Saya lihat Kalian lebih Menikmati hasil Dan keuangan kalian Yang makin Setara Sisuai Sangat membantu Kalian untuk Menuntaskan Masalah-masalah Atau Memenuhi Kebutuhan-kebutuhan Yang tadinya Kamu rasa Aduh Kayaknya Gak bisa nih Tapi ternyata Yang masuk itu Tiba-tiba Nomplok Dan bisa Kamu selesaikan Tuntaskan Gitu ya Dengan uang Sangat membantu Menyelesaikan masalah Rezeki yang datang ini Sangat membantu Jadi dalam keuangan Semakin bersyukur Semakin Bersedekah Terutama bersyukur dulu Nah baru kalian akan Menikmati Kalian akan Dibanggakan Diagungkan Ya berkat dari Dukungan kamu Bantuan kamu Kerja keras kamu Support kamu Ini pasangan kalian Atau Atasan kalian Atau Kemitraan kalian Itu merasa Wah cocok banget nih Kita sama dia Kayaknya Dengan dia nih Baru kita bisa sukses Gitu Ya Tadinya kamu gak pede Tadinya kamu takut Banget Jangan-jangan Saya gagal lagi Ternyata hasilnya Wah Alhamdulillah Dan kamu Kayak ngerasa haru gitu ya Sedih Kayak Kenapa baru sekarang Wah akhirnya Saya bisa mencapai ini Gitu Ini ada pesan semesta Sudah saatnya Kau dilindungi Jika Ada yang ingin Mematah Menjatuhkanmu Maka mereka lah Yang akan rapuh Jadi ketika kamu Diserang magic Atau Disakiti Merasa terdistraksi Merasa down Karena pendapat orang Atau Emang orang Sengaja Bersaing Dengan kamu tuh Kamu akan dilindungi Jadi gak usah khawatir Gak usah kepikiran Gak usah takut Karena orang-orang Yang menyerang kamu Atau Ingin menjatuhkan Atau orang-orang Yang tidak berkomitmen Tidak bertanggung jawab Kurang Effortnya Kurang Apa ya Akan dijauhkan Dari kamu Dan Dilindungi Dibabat langsung Oleh alam semesta Atau oleh luhur kamu Ya Ini Mereka yang akan Rapuh Seperti itu Aduh Saya lagi Flu ya Sorry Terus Di bulan Oktober ya Oktober Kamu Sudah sehat Jiwa dan raga ya Gak ada masalah Dalam hal kesehatan Kamu sudah seimbang Sudah bisa Menjaga Pola makan Ya Olahraga Pokoknya Meditasi Sudah sering Kau lakukan Disini Penenangan Ya Kemudian Kalau dalam hubungan Kamu dengan Pertemanan Kamu lebih Membatasi Yang namanya Orang toksik Ini di bottom of the deck Toksik ya Toksik one Toksik wati Kamu Gak mudah percaya Sama orang Pokoknya Orang-orang yang Vibrasinya rendah Daripada kamu Sudah Ya Sudah bisa Kamu bedakan Kamu sama-sama Kamu gak bingung Kamu tidak terjebak Karena memang Vibrasinya udah beda Jadi Intuisi kamu juga Makin tajam Kamu makin beka Jadi kamu bisa Mendeteksi Ini orang benar gak Gitu Orang ini Wah ini Bisa dipercaya gak Gitu Jadi sudah ada Boundary Sudah ada batasan-batasan Yang kau bangun Yang terbangun Di dalam diri kamu Terbentuk Ya sudah kokoh Sehingga kamu Tidak mudah percaya lagi Gitu Gak bergantung Sama Orang itu Kebaikan orang Gitu ya Maksudnya Kalau dia baik Tetap akan baik aja Tapi kamu gak bergantung Harus dia terus baik Sama kamu Ya Intinya kamu gak Percaya total Sama orang sih Tuh Kecuali dia memang Pantes dipercaya Gitu ya Dan kamu Gampang aja Tinggal cari tau Melalui doa aja Ya Tuhan Tolong tunjukkan Apakah orang ini Benar atau enggak Ya Baik atau tidak Untuk saya Itu Langsung kamu dapat Jawabannya Jadi Kamu sudah bisa kontrol ya Dalam hubungan itu Begitu juga Beberapa dari kalian Yang masih jomblo Saya lihat Kalian Nantinya Bertemu dengan jodoh Sepertinya Kalian sama-sama muda Ada yang kamu lebih muda Atau dia yang lebih muda Energi segeran Disini Nah Jadi kalau dia yang lebih muda Dari kamu Itu Meningkatkan Jiwa muda kamu juga Gitu Membangun jiwa Jiwa muda Kamu juga Jadi seger lah Ya Hubungan yang seger Se-vibrasi Se-frequency Jadi balance Cocok Kamu Apa yang kamu doakan Itu yang kamu dapatkan Gimana Cara kamu Bersikap Atau membentuk diri Nah Itulah bentuk Orang yang akan datang Sama kamu Untuk menjadi jodoh kamu Jadi Disini doa-doanya Kamu untuk jodoh Itu terjawab Doa dan harapan kamu Jikalau Kamu Tapi saya lihat Bentuknya ke jodoh sih Tapi dalam Beberapa hal Karir dan keuangan juga Ketika kamu berdoa Kamu meminta Ini dikabulkan Karena kamu sudah seimbang sih Sudah positive thinking Dan sudah Kayak Menghadapi segala ujian tuh Dengan tenang hati Jadi Gampang banget tuh Dikabulkan doa-doa kamu Dijabah Jadi Kalau kita bicara dalam hubungan tuh Kamu akan terkoneksi dengan Orang-orang baik Orang-orang positif Orang-orang si vibrasi Dan Kamu akan menemukan jodoh kamu Twin flame kamu Soulmate kamu Ya Ini doa-doa kamu terjawab Berarti Apa yang kamu minta Siapa yang kamu minta Seperti apa Dan kamu membentuk diri Seperti itu Maka kamu akan menemukan Seperti itu Gitu Ya Jadi Satu survei Satu frekuensi Gitu ya Ini memang sudah Twin flame ya Ini Sudah koneksi jiwa Berjodoh Yang lagi jodoh Bakal mendapatkan pasangan hidup Ini ada pasangan hidup Ya Dibaca sendiri aja Pasangan hidup Terus Untuk Kalian yang sudah berpacaran Saya lihat mungkin kalian Pingin tuh Mau dibawa kemana Hubungan kita Gitu Nah Akhirnya ya Mungkin melalui doa Kamu akan dapat jawaban Beberapa dari kalian Jika kalian meminta Untuk dipersatukan Segera Maka itu yang akan terjadi Kena kami nyatu nanti ya Dan pernikahan ya Harmonis ya Langgeng Terus Yang sudah menikah Saya lihat Berapa dari kalian ini Dalam rumah tangga Ada Koneksi dengan Orang-orang yang Toxic Gini ya The devil Ada terkoneksi dengan Orang-orang toxic Ya Tapi berkat doa kalian Atau mungkin kalian sudah Mau membersihkan diri Mau positive thinking Mau Ya Membersihkan energi negatif Atau Membersihkan pikiran-pikiran Negatif ya Dan kamu Lebih Mendekatkan diri Pada ilahi Dan Doamu itu Terjawab Tentang Supaya Dilindungi Dari orang toxic tersebut Energi magic tersebut Ini magic juga ya The devil Pokoknya ada pihak ketiga Yang mencampur hubungan kalian Secara magic Ya Orangnya toxic banget Ini tuh Dia gak lelah ya Itu pesawat ya Bandara Babula Ternate Bentar Oke Jadi Kurang ini udah lama Berjuang banget Ya Fokus banget Ke kalian Untuk membuat kalian Gak bahagia Tapi kalian sudah terarah Disini sudah tahu Dan kalian sudah bisa Menjaga lah Jadi dia tuh Gak berhenti Sekali dia gagal Dua kali dia bangun Dia bangkit Untuk nyerang kamu lagi Tapi disini Semakin kamu diserang Kamu semakin Membersihkan ya Jadi kamu makin kuat juga Makin tebal juga imannya Gitu Makin mendekatkan diri juga Ya Melindungi diri juga Jadi Ya dia nyerang pun Dia tetap akan rapuh Emang dukun Bisa melawan Kekuasaan Allah Kan gak Jadi disini Saya lihat kamu Udah gak Ngefik lagi ya Sama yang gitu-gitu Tapi kamu Tidak boleh takabur Harus tetap Membersihkan energi Dan tetap Jaga spiritualitas kamu Gitu ya Jadi hubungan kalian ini Saya lihat Bukan hanya kamu Yang Mendoakan kilanggengan Kalian Tapi pasangan kamu juga Demikian Gitu Karena pasangan kamu Juga tahu Ada Tahu tentang masalah ini Gitu Ada orang toxic lah Ada orang magic Ada energi magic Yang mempengaruhi lah Gitu Ya Jadi kalian sudah antisipatif Banget berdua Kekumpakan Doa kalian berdua itu Dijabah sekaligus ya Kekuatan doa kalian berdua Membuat Hubungan kalian makin Langgeng aja Gitu Makin nyambung Makin harmonis Makin romantis Cik Asik Terus Kalau Dalam hal Karir Saya lihat Ini kamu Sudah menanam Benih Menuai buah Ya Ntar lagi tuh Ada Yang Berdatangan Dari mana Kamu tanam Mungkin Mungkin kamu pernah Menanam benih Dimana Mengambur benih Dimana tuh Dia sudah tumbuh loh Ya Dan ini Ada hasilnya Satu persatu Mulai muncul Kamu tinggal Nunggu aja tuh Ya Nunggu aja tuh Dia sedang tumbuh kok Ya Dia sudah tumbuh Tinggal nunggu aja tuh Mana yang hasil Gitu Ya Dalam karir Yang keuangan tuh Sudah Pasti Sudah Mendapatkan tempat Mendapatkan posisi Sudah Nyaman Sudah Stabil Ya Jadi keuangan Sudah tidak Mengkhawatirkan Lagi disini Tinggal kalian Meningkatkan Spiritualitas Saja Ya Jadi kalian Sudah berada Di Titik tengah Gitu Tinggal naik Tinggal naik aja Gitu Naik 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 Lagi Karena kalian Sudah fokus ke Ibadah kalian Spiritualitas Kalian Jadi Secara finansial Dan Karir itu Sudah tidak Mengkhawatirkan Lagi Seperti itu Ya Seimbang Banget ya Kalian sudah Kontrol Sudah mengontrol Sudah apa ya Intuitif Ya Controlling Gitu Ya Antisipatif Banget ya Protektif Ya Sudah Sangat Bisa Mempro Proteksi Diri Ya Gitu Bisa juga Membersihkan Diri Membersihkan Energi Sudah bisa Sendiri Sudah Seimbang Mungkin karena Kamu Mengadakan Pembersihan Sebelumnya Sehingga Ini membantu Intuisi Kamu makin Tajam Keimanan Kamu makin Meningkat Karena kamu Sudah Positif Dan sudah Terlindung Dalam Lingkaran Positif Jadi Untuk Balik lagi Ke Hal-hal Negatif Atau Energi Negatif Kayak dulu Yang mudah Dipermainkan oleh Mejik itu udah gak bisa Gitu Orang ini Masih tetap Orang toksik ini Masih tetap Ngepo Masih ngepoin Masih tetap Ngejar Masih Pengen Mengganggu Tapi Dia gak akan Berdaya Kalau Tuhan Sudah Teruntangan Ada pesan Sudah Saatnya Melepas diri Dari Belenggu Kamu harus Menggapai Bintang Nah ini Berarti Cocok ya Yang saya baca Tadi saya Belum Baca Sama Sekali Tentang Ini Ya Saya Belum Cuma Lihat Gini Tapi Saya Lagi Fokus Ketiga Kartu Ini Nah Ini Ternyata Yang saya Baca Sama Sudah Saatnya Melepas diri Dari Belenggu Kamu harus Menggapai Bintang Jadi Kamu sudah Saatnya Memang Kamu harus Jadi Kamu sudah Didukung Sudah saatnya Kamu harus Melepas Itu Belenggu Belenggu Itu Belenggu Toksik Itu Jadi Kamu sudah Dukung Dari Alam semesta Makanya Kamu sudah Menemukan Jati diri Kamu Pendirian Kamu Prinsip Prinsip Kamu Sebenarnya Diri Kamu Fitrah Dirimu Kekokohan Dirimu Kalau kita Sudah Konek Banget Sama Keimanan Spiritual Vertikal Hubungan Vertikal Kita Otomatis Horizontal Kita Sudah Bisa Kita Tangani Dengan Mudah Karena Tidak Hanya Kita Yang Bergerak Tetapi Para Malaikat Penjaga Yang Dihutus Tuhan Selalu Ada Karena Kita Tetap Konek Dengan Tuhan Langsung Artinya Kita Menjaga Ibadah Menjaga Pikiran Kamu Harus Menggapai Bintang Ya Sudah Berarti Tinggal Kamu Menggapai Ini Seperti Yang Tadi Saya Bilang Dimana Kamu Menabur Benih Dia Sudah Tumbuh Kamu Menenasi Laja Jadi Semakin Tabur Benih Dimana Laja Maka Itu Kan Tetap Tumbuh Terus 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 Dan Terus Ya Sudah Saatnya Kamu Harus Menggapai Bintang Jadi Yang Sudah Menggapai Akan Menggapai Lagi Amin Ini Saya Lanjutnya Pagi Soalnya Tadi Malam Saya Sudah Capek Banget Ada Banyak Yang Datang Reading Di rumah Saya Tidak Ada Waktu Seterahat Jadi Tadi Malam Pas Baca Agak Slow Apalagi Anak Saya Sudah Tidur Jadi Suara Saya Pelankan Akhirnya Dengan Memelankan Suara Saya Juga Makin Low Saya Makin Ngantuk Dan Saya Melepaskan Kartu Dan Saya Nait Tidur Saya Nggak Maksa Saya Lanjut Pagi Ini Jadi Suaranya Beda Oke Tuh Baby Saya Lagi Di Roda Rodanya Kemudian Ini Di Bulan November Ya Ada Jum Beribu Itu Bulan November Kita Lihat Ini Kan Kekuasa Kamu Membumi Jadi Bisnis Kamu Meluas Makin Meluas Karena Ini Tentang Pemahaman Luas Ya Pemahaman Yang Lebih Luas Ya Explore Yang Lebih Luas Lagi Lebih Banyak Lagi Kamu Membumi Berarti Kalau Kamu Punya Bisnis Akan Sampai Ke Luar Negeri Gitu Ya Sampai Jauh Gitu Gitu Kamu Tidak Berhasil Dimana Dimana Kan Tadi Tadi Tabur Benih Dimana Mana Dia Tunggu 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 Jadi Kamu Bisa Lebih Menambah Lagi Tuh Gitu Internasional Kali Mendunia Gali Ya Ada Yang Gitu Kok Ya Atau Hasilnya Yang Membuat Kamu Tuh Mane Bisa Bisa Jalan Jalan Ke Luar Negeri Atau Bisa Explore Tentang Gimana Ya Bisa Gak Saya Jalan Planning Saya Di Luar Negeri Ketika Kamu Travelling Kamu Akan Dapat Koneksi Untuk Bekerjasama Dengan Orang Luar Negeri Pokoknya Nantinya Usaha Kamu Sampai Mencapai Mendunia Gitu Kali Amin Gitu Kamu Pemahaman Kamu Lebih Luas Dan Perjalanan Kamu Juga Lebih Luas Penghasilan Kamu Juga Lebih Luas Amin Jadi Disini Bulan November Selihat Energi Kasih Sayang Energi Kepercayaan Diri Value Tinggi Dan Ini Tower Moment Kebangkitan Lagi Kamu Mengalami Kebangkitan Berkali Kali Ya Jadi Gak usah Takut Masalah Yang Terjadi Tiba Tiba Buat Kamu Drop Itu Sebenarnya Langkah Awal Kamu Lagi Untuk Lebih Tinggi Di Level Selanjutnya Lagi Jadi Kita Jangan Anggap Tuhan Menganggap Kita Minta Minta Kita Dikasih Ujian Terus Dikasih Ujian Yang Tambah Besar Sebenarnya Di Balik Ujian Besar Ada Hadiah Besar Mikir Aja Gitu Itu Pasti Maka Dia Kan Besar Dengan Sendirinya Kita Gak Usah Maksa Tapi Yakin Bahwa Hujian Besar Mendatangkan Hadiah Yang Besar Kalau Dia Ternyata Kita Sudah Melawati Hujian Besar Itu Tapi Masih Setengah Setengah Yang Datang Memang Prosesnya Begitu Tapi Tidak Bukan Besar Lagi Lebih Besar Lebih Meningkat Otomatis Meningkat Daripada Yang Kita Capai Kemarin Itu Pasti Oke Kita Detail Kita Gali Lagi Secara Detail Bisa Lihat Kalau Dalam Kesehatan Kamu Makin Tambah Meningkat Kamu Menjadi Motivator Bagi Yang Lain Kamu Menjadi Contoh Bagi Keluarga Teman Teman Kamu Kamu Sudah Di Atas Kamu Akhirnya Menjadi Penutan Bisa Memotivasi Memspirit Orang Dan Energi Ketabahan Kekuatan Punya Power Itu Sudah Melekat Di diri Kamu Sudah Tidak Bisa Di Obrak Abrik Lagi Sudah Tidak Bisa Terdistraksi Tidak Bisa Sudah Punya Power Banget Karena Kamu Tabah Banget Kuat Banget Menghadapi Segala Ujian Jadi Kamu Sudah Masuk Tinggal Tertinggi Dari Power Kamu Ngerti Tidak Kamu Sudah Punya Power Yang Lebih Besar Lebih Tinggi Lagi Jadi Kamu Jadi Penuntun Bisa Memotivasi Orang Membangkitkan Orang Membangkitkan Semangat Orang Dalam Kata-kata Kamu Bisa Membuat Orang Sukses Terbuka Mata Hatinya Bisa Sadar Diri Kayak Kamu Penuntun Memotivasi Dan Secara Energi Itu Orang-orang Yang Kamu Peduli Itu Mereka Sesuai Dengan Apa Yang Kamu Bilang Misalnya Kamu Bilang Kalau Kamu Begini Kamu Akan Jadi Begini Jadi Tetap Bercara Yang Baik Karena Kamu Lebih Nyatu Lagi Dengan Alam Semesta Karena Kamu Seperti Orang Terpilih Mungkin Ada Kelebihan Di Diri Kamu Juga Makanya Apa Yang Kamu Bicara Itu Yang Terjadi Jadi Tapi Selat Kamu Lebih Menuntun Menjadi Contoh Jadi Kalau Orang-orang Tanpa Kamu Mereka Enggak Perlu Datang Ke Kamu Juga Dengan Melihat Kamu Diam-diam Mereka Mengikuti Cara-cara Kamu Sehingga Mereka Bisa Sukses Kamu Apalagi Kalau Kamu Terkoneksi Dengan Mereka Dan Kamu Sempat Bicara Bahwa Kamu Akan Jadi Gini Kamu Bisa Menjadi Orang Seperti Ini Nah Akan Jadi Mulut Kamu Kalau Dibilang Mulut Panas Mulut Saya Panas Saya Ngomong Ini Pasti Terjadi Saya Sumpah Kamu Kuala Itu Sering Terjadi Nyata Tapi Kamu Disini Lebih Mengarah Kepada Hal Yang Positif Kayak Walaupun Kamu Sumpah Kamu Akan Bila Saya Sumpah Jadi Kaya Raya Ntar Saya Yakin Kamu Akan Jadi Jadi Orang Kaya Kamu Akan Bisa Membantu Banyak Orang Kamu Akan Lebih Spiritual Kamu Akan Jadi Gini Gitu Jadi Jadi Dari Mulut Kamu Karena Kamu Sudah Punya Kelebihan Disini Power Kelebihan Diri Yang Merubah Mampu Merubah Orang Lain Menjadi Lebih Baik Gitu Seperti Itu Ya Apalagi Di Masa Terpuruk Mengalami Terus Momen Itu Kalau Kamu Ada Kamu Dan Kamu Memotivasi Mereka Mereka Bangkitnya 180 derajat 5 juta Gentar Semangatnya Terpicu Langsung Hidup Aktif Langsung Aktif Tadinya Mereka Melu Buntu Buntu Ya Pokoknya Terjebak Dalam Kegentuan Yang paling Parah Ya Karena Ditutik Terendam Mereka Pas Hadir Hadir Kamu Kamu Bicara Dua Bata Kata Atau Dua Kalimat Aja Langsung Merubah Mereka Dalam Sekejap Karena Itu Pengaruh Dari Energi Juga Ada Orang Yang Di Masa Masa Seperti Itu Walaupun Orang Tuh Saudaranya Datang Menasihati Mereka Tidak Konek Tapi Kehadiran Kamu Membuat Mereka Langsung 180 Dua Bangki Total Amin Oke Bentar Ya Anak Seri Gitu Jadi Kamu Sudah Naik Ya Vibrasinya Kamu Akan Dihargai Dihormati Kamu Diagumkan Banyak Yang Kagum Sama Kamu Itu Seperti Itu Jadi Sehat Banget Sehat Punya Power Banget Sehat Fit Banget Ya Bergairah Banget Ya Dalam Hubungan Juga Makin Baik Makin Memotivasi Orang Makin Membangkitkan Orang Malah Makin Jatuh Orang Yang Toksik Ini Yang Gak Baik Ini Orang Yang Negatif Menyerang Kamu Ini Mereka Jatuh Apa Ya Parah Banget Ya Parah Banget Jatuh Karena Disini Kamu Sudah Tidak Bisa Di Otak Atik Ya Energi Kamu Sudah Sangat Kokoh Timbuk Pertahan Kamu Sudah Sangat Tebal Berlapis Lapis Jadi Secara Spiritual Jadi Kalau dia Makin Maju Makin Jatuh Makin Rapuh Lagi Hancur Hancur Berkeping Keping Kalau Dia Gak Segera Sadar Maka Dia Berada Di Titik Tirendai Dan Gak Akan Bisa Pernah Bisa Masuk Lagi Takdir Takdir Baiknya Kalau Dia Masih Tetap Maju Percaya Sama Saya Jadi Kamu Paling Down Sedikit Ya Kamu Paling Paling Lama Sehari Aja Kamu Down Karena Efek Negatif Dari Yang Dikirimkan Karena Kamu Bisa Meng Handle Itu Mengarah Mengalihkan Menguasai Membersihkan Memusnahkan Memulihkan Ya Udah Punya Power Kamu Ngerti Oke Jadi Hubungan Akan Baik Baik Saja Hubungan Cinta Kamu Makin Dicintai Ya Dalam Keluarga Kamu Makin Di Agungkan Dalam Pertemanan Kamu Makin Dicontohi Ya Dijadikan Contoh Ya Makin Dijadikan Motivator Pendukung Pensupport Ya Penyemangat Ya Kamu Menjadi Tuntunan Bagi mereka Itu ya Pasangan Kamu Akan Semakin Bergairah Melihat Kamu Tuh Waduh Unyuh Unyuh Gemesin Gemoy Ya Gemesin Tambah Seksi Ya Tambah Berwibawa Tambah Sukses Tambah Aura Positif Kamu Value Kamu Semua Timbul Mencuat Keluar Ini Tumpe Tumpe Ini Kalau Saya Lihat Susuk Emas Keluar Dari Seperti Lahar Yang Keluar Dari Gunung Itu Bukan Api Tapi Emas Emas Yang Bercampur Tanah Tapi Emas Sangat Tinggi Pekat Gitu Kental Tinggal Diolah Aja Gitu Jadi Kamu Terlihat Si Elegan Itu Si Glowing Itu Si Gemoy Itu Kalau Kamu Laki Laki Seber Wibawa Si Sukses Itu Se Bernilai Itu Berharga Itu Di mata Pasangan Dan Kamu Sebagai Perempuan Akan Semakin Diagumkan Disanjung Dihargai Dihormati Diprioritaskan Dikagumi Cintai Mereka Pede Pasangan Pasangan Kalian Ini Akan Pede Memiliki Kamu Percaya Diri Kamu Dibanggakan Oleh Pasangan Kamu Kepada Keluarga Terhadap Orang Orang Di Sekitar Rasa Beruntung Aja Punya Bisa Dapatkan Kamu Mahal Mereka Rasanya Gitu Oke Keuangan Kalian So Pasti Balance So Pasti Makin Naik Makin Naik Sedikit Satu Kali Mandek Sepuluh Kali Lancar Itu Ya Kebanjiran Ini Namanya Rezeki Nomplok Selalu Ada Rezeki Nomplok Jadi Balik Ujian Ujian Yang Makin Besar Disitu Ada Rezeki Nomplok Amin Amin Ini Ada Pesan Sinista Menarilah Menikmati Mewahnya Kesedaranan Hidupmu Pesawat Takut Pesawat Menarilah Menarilah Menikmati Mewahnya Kesederhanaanmu Eh Sorry Menarilah Menikmati Mewahnya Kesederhanaan Ini Hidupmu Akan Semakin Istimewa Terasa Jadi Ya Kamu Akan Menari Nari Di Atas Pencapaian Kamu Gitu Ya Segala Yang Sederhana Pun Kau Bikin Mewah Apalagi Sudah Mewah Sudah Semewah Ini Gitu Dan Kamu Semakin Istimewa Dan Hidupmu Juga Terasa Semakin Istimewa Ada Hal-hal Istimewa Yang Kau Dapatkan Dia Sangat Mengikut Energi Kamu Ya Hidup Kamu Ini Makin Istimewa Seistimewa Energi Kamu Seistimewa Dirimu Yang Sekarang Sudah Sangat Cerdas Sangat Spiritual Sangat Memiliki Power Sangat Elegan Ya Tuh Disini Tuh Lihat Lihat Sendiri Ya Lihat Sendiri Ya Dua Ini Dua kartu Tarot Berbeda Ya Di Bottom Of The deck Ada Two Of Wands Disini Sama Sama Kartu Tarot Disini Ada The Devil Kita Definisikan Kenapa Kita Dapat Dua The Hermut Ini Tentang Jalan Teram Jadi Intuisi Kamu Makin Tajam Lagi Lengkap Para Malaikat Baik Malaikat Turun Leluhur Turun Mendampingi Kamu Trust Tentang Keimanan Jadi Kamu Tidak Mudah Percaya Kamu Tidak Perlu Orang Harus Percaya Sama Kamu Ya Tidak Mengharapkan Orang Percaya Sama Kamu Gak Maksa Juga Kamu Menjalani Hidup Yang Realistis Dan Spiritualis Jadi Sudah Sampai Kederajat Yang Tinggi Di Desember Ini Dua Dehermit Dua Tuntunan Dua Lentera Dua Leluhur Ya Dua Tongkat Ya Dua Sosok Bertongkat Memegang Membawa Lentera Artinya Kamu Akan Terang Dalam Gelap Di Dalam Gelap Kamu Tetap Benterang Benderang Kamu Tetap Ada Penerangannya Gitu Jadi Setiap Masalah Selalu Bisa Usai Sendiri Karena Kamu Sudah Mudah Sebesar Apapun Masalah Itu Selalu Ada Jalan Terang Untuk Kamu Kamu Dituntun Kamu Dijaga Kamu Dilindungi Dan Saya Rasa Ini Karena Spiritualitas Kamu Makin Tinggi Kamu Sangat Fokus Sekali Sangat Koneksi Kali Sama Ibadah Koneksi Jiwa Dengan Tuhan Koneksi Hati Koneksi Jiwa Ya Semuanya Kamu Sudah Full Melakukan Sesempurna Mungkin Dengan Rab Mu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Tuhan Mu Jika Kamu Beragama Lain Ya Kita Seperti Itu Ya Makin Dikati Lagi Dengan Tuhan Tuhan Mengirimkan Para Malaikat Tuhan Menggerakkan Semesta Alam Tuhan Mengizinkan Para Leluhur Untuk Mengikuti Kita Melindungi Kita Menuntun Kita Menerangkan Menjelaskan Ya Menggiring Melindungi Menerangi Kita Di saat Terpuruk Di saat Ada masalah Kita Gampang Karena Ada Dua Sosok Ada Dua Sosok Yang Mendampingi Kita Seperti itu Jadi Kamu Lih Spiritual Tuhan Tingkat Derajat Kamu Diangkat Dan Kamu Makin Mantap Mantul Spiritualitasnya Kelebihan Kelebihan Kamu Semakin Kental Di sini Keimanan Kamu Semakin Kokoh Di sini Kedekatan Kamu Lebih Dekat Lagi Dengan Para Malaikat Kamu Bisa Konek Bisa Merasakan Kehadiran Mereka Kamu Bisa Lebih Merasakan Belayan Ilahi Melalui Orang Orang Yang Dititipkan Sebagai Perantara Kamu Lebih Dipedulikan Kamu Dimana Aja Kamu Mencari Pencerahan Dapat Dimana Aja Kamu Mencari Petolongan Dapat Gitu Kamu Tinggal Minta Aja Gitu Kamu Akan Ditunjukkan Diarahkan Dituntun Jadi Ibarat Terang Dalam Gelap Selalu Ada Penerangan Untuk Kamu Jadi Kalau Dalam Hubungan Aman Sudah Tidak Bisa Tergoyahkan Lagi Terkecoh Lagi Tidak 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 Pembersihan Di bulan Akhir Tahun Sudah Masuk Fase Yang Harus Kamu Lepaskan Masalah Ini Berbahagialah Di kakimu Sendiri Berarti Kamu Sudah Independen Sudah Bisa Berdiri Di kaki Sendiri Berarti Sudah Kokoh Persaingan Perselisihan Tantangan Sudah Selesai Kamu Sudah Level Atas Kamu Sudah Bisa Membunuh Ego Kamu Melawan Ego Kamu Sudah Merepaskan Arogansi Orang-orang Yang Arogan Sudah Tidak Lagi Bisa Berkeras Di Hadapan Kamu Keras Kepala Di Hadapan Kamu Udah Mengibsa Ya Dan Eh Dalam Kesehatan Ya Kesehatan Makin Sehat Ya Jiwa Dan Raga Karir Dari Bulan November Aja Kamu Sudah Tahu Tuh Mana Yang Harus Kamu Pilih Ya Jadi Jika Kamu Memilih Untuk Berkembang Lagi Yang Ini Sudah Mampu Kamu Handel Yang Satunya Sudah Mampu Kamu Handel Kamu Tinggal Nitipin Untuk Kamu Bisa Bangun Yang Baru Lagi Gitu Dan Kalau Ini Sudah Kokoh Sudah Kamu Yakin Ini Sudah Bisa Diandalkan Kamu Bisa Bangun Yang Baru Lagi Gitu Berkembang Lagi Berkembang Lagi Itu Karir Kamu Keuangan Juga Sudah Kalau Kamu Sudah Sangat Bersyukur Ya Kalau Sudah Lebih Dominan Ke Spiritual Berarti Kalau Rezeki Sudah Tidak Ada Lagi Yang Harus Kamu Khawatirkan Tinggal Kamu Apa Kelola Aja Tuh Modal Modal Kamu Kembang Kan Gitu Itu Dan Cinta Kalian Tidak Mudah Lagi Percaya Sama Siapapun Kamu Tidak Perlu Lagi Harus Misalnya Ada Yang Nuntut Ngatut Atau Nuduh Nuduh Kamu 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 Juga Bilang Saya Tidak Perlu Kamu Harus Berjaya Sama Saya Karena Saya Punya Prinsip Hidup Kamu Kalau Tidak Suka Kalau Tidak Berjaya Keluar Dari Hidup Saya Gitu Karena Saya Tidak Suka Dibanding Bandingkan Atau Diragukan Gitu Seperti Itu Jadi Kamu Akan Tetap Terkoneksi Terhubung Dengan Hubungan 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 Sivirasi Satu Server Satu Level Ya Cetara Gitu Hubungan Dengan Orang Orang Sukses Aja Orang Orang Yang Positif Aja Orang Orang Yang Apa Ya Server Ken Aja Gitu Gitu Ya Aman Ini Aman Sekali Ini Kamu Sudah Masuk Ke Tingkat Tertinggi Sudah Mecur Banget Sudah Dewasa Banget Adil Banget Kalau Adap Kita Sudah Mendekati Perfect Sebagai Manusia Ya Otomatis Rezeki Kita Sudah Tidak Lagi Perlu Dihawatirkan Gitu Oke Ini Adap Pesan Semesta Untukmu Yang Sudah Lelah Dengan Hidup Ini Aku Ada Disini Datanglah Padaku Dengan Kekhusuan Dengan Hushu Hanya Akulah Perubahan Nasib Jika Perubahan Nasib Hanya Akulah Perubahan Nasib Jika Kau Pun Mau Berbenah Atau Berjuang Jadi Datang Saja Padanya Karena Disana Dia Pun Sudah Siap Ya Ya Oke Kita Masuk Ke Aduh Roti Angat Roti Manis Harus Lanjut Ya Ntar Lagi Anak Saya Rewel Kita Masuk Ke Jodiak Yang Terkoneksi Kita Masuk Ke Jodiak Yang Terkoneksi Atau Sudah Terkoneksi Yang Bakal Menjadi Bagian Dari Hidup Jadi Koneksi Jiwamu Atau Berjodoh Untuk Bekerja Sama Bermitra Dengan Kamu Sambil Sebelas Ya Oke Libra Sagi Sagittarius Pisces Capricorn Virgo Aquarius Ataurus Gemini Leo Scorpio Dan Cancer Oke Demikian Kita Masuk Ke Tanggal Inisial Nama Inisial Nama Inisial Nama Alias Huruf Diantara Nama Kalian Yang Masuk Dalam Pembacaan Sini Atau Bisa Inisial Huruf Diantara Nama Kalian Atau Huruf Diantara Nama Dia Yang Terkoneksi Dengan Kalian Dalam Pembacaan Nama L L E C K Jangan A W H I D Pengguna X Z U T A F G P M D O R Dan V Oke Kita Masuk K Tanggal Lahir Dan Usia Bisa Usia Kamu Usia Dia Tanggal Lahir Dia Tanggal Lahir Kamu 14 7 39 25 16 8 55 12 20 11 19 20 21 25 15 75 25 60 35 16 25 28 18 30 10 26 26 26 24 70 27 22 17 33 31 50 Dan 4 Oke Demikian Pembacaan Saya Jangan lupa Dibagikan Kepada Sesama Judea Ata Judea Klain Kalian Tetangga Saudara Sepupu Mereka Punya Judea Yang Sama Dengan Kalian Membagikan Membagikan Hal-hal Baik Adalah Kebaikan Untuk Kita Sendiri Juga Amal Baik Untuk Kita Sendiri Juga Pastinya Bermanfaat Untuk Kita Sendiri Juga Oke Untuk Kalian Yang Baru Gabung Welcome I Love You Full Jangan Lupa Di Subscribe Dan Tanda Lonceng Supaya Kalian Selalu Terupdate Dengan Video Video Terbaru Saya Dan Untuk Yang Sudah Men Support Channel Saya Selama Ini Teman Teman Sekalian Saudariku Saudaraku Terima Kasih Banyak Semoga Rejeki Selalu Dimudahkan Segala Urusan Dilancarkan Ya Dimudahkan Rejeki Selalu Dilancarkan Dan Selalu Sehat Serta Dalam Lindungan Allah Subhanallah Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye